Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa kita? Indonesia Sekali lagi Siapa kita? Indonesia Lebih lantang Siapa kita? Indonesia Siapa kita? Indonesia 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 Jawa Merdeka Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Indonesia Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Takbir Allah Alhamdulillah 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 Al-Rahid Al-Tukhar selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim adilin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya sanggakan siswa-siswi yang tercinta bapak dan ibu guru yang berbahagia seluruh para petugas upacara pendera di hari 17 Agustus yang saya sanggakan tiada ungkap kata yang bermakna tiada tutur bahasa yang arit dan bijaksana kecuali ungkapan rasa syukur kita kehadiran Allah Haja Wajalla yang telah memberikan kenikmatan tiadahtara sehingga pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam indah dan manisnya suasana merdeka merdeka dari Belanda merdeka dari hidup samsara merdeka dari belenggu bangsa dan negara salawat dan salam semoga terbentang dan terpampang teruntuk rasul sang penerang yang mengajarkan umat lewat sembahyang agar dekat dengan Allah yang maha penyayang sehingga hati pun menjadi tenang kehidupan pun secukup papan dan sandang beliau adalah rasul Muhammad sang penyayang hadirin siswa-siswi bapak dan ibu guru 17 Agustus ini adalah hasil perjuangan nenek-nenek moyang kita hari ini adalah hari yang kita nanti hari ini adalah hari yang dinanti oleh para kiai dan santri hari ini adalah hari yang ditunggu oleh bapak dan ibu hari ini adalah hari yang berbahagia hari yang selalu biasa ada dalam kolbu sang pemuda harapan bangsa hari ini adalah hari kemerdekaan kita maka di hari yang merdeka ini di hari yang berbahagia ini di hari yang sangat istimewa ini patut kita ucapkan Alhamdulillah 350 tahun kita hidup dalam penelitaan dan kesemsaraan 350 tahun mata cekung berkembung kehidupan terasa terkurung tidak ada senang dan tenang kenapa? karena hidup dalam penelitian dan penanda dan hari ini sudah 77 tahun Allah berikan kemerdekaan hidup kita bebas merdeka kita bebas berekspresi kita bebas berdilikasi dan kita bebas untuk berkreasi maka tunjukkan kita adalah generasi yang siap berbakti untuk NKRP saudaraku kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para kian kemerdekaan ini adalah hasil perjuangan para santri kemerdekaan ini adalah juri payahnya bangsa dan negara kita dulu kita bukan NKRP dulu kita adalah RIS Republik Indonesia Serikat ketika itu NKRP Muhammadiyah bersatu padu baku-membahu masuk dalam Masyumi dan mengajukan kepada para sepulang T parlement agar RIS berubah menjadi NKRP Masyumi yang di dalamnya ada NKRP yang di dalamnya ada Muhammadiyah yang di dalamnya ada Kiari yang di dalamnya ada Sandri yang di dalamnya ada Pemuda yang di dalamnya ada anak-anak bangsa mengajukan kepada parlement yang saat itu diterima oleh Bapak Nasir dan Bapak Nasir pun memberikan mosei integral kepada anggota-anggota parlement dan Alhamdulillah berkat perjuangan yang tinggi berkat perpocoran yang luar biasa akhirnya RIS di luarkan sehingga lahillah NKRP negara kesatuan Republik Indonesia berarti kemerdekaan ini hasil perjuangan Nenek Boyang kita berarti kemerdekaan ini bukan kadok dari Belanda bukan hadiah dari Jepang tapi kemerdekaan ini adalah hasil keringet dan nyawa-nyawa para pak lawan kita yang di depannya ada Kiai yang di depannya ada Santri berarti Santri dan Kiai adalah senjata pemungkas bangsa dan negeri ini merdeka 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 siapa kita indonesia siapa kita indonesia indonesia merdeka dulu belum ada TNI dulu belum ada polisi dulu belum ada aparat adanya adalah Laskar-Laskar ketika Ibu Ibu punya Laskar Angsor punya Laskar Bangsor Muhammad dia pun punya Laskar-Laskarnya dan semua Laskar itu bersatu dalam Laskar Isbullah dan Laskar-Laskar Isbullah inilah yang senang biasa mengayomi rakyat yang senang biasa menjaga rakyat yang senang biasa mengayomi rakyat dari para penjaya-penjaya Belanda Dari Laskar Isbullah inilah bergabung menjadi TKR tentara keamanan rakyat dari TKR ini berubah menjadi TRI tentara rakyat indonesia dari TRI ini pun berubah menjadi TNI tentara nasional indonesia siapa yang mengusung siapa yang menjadikan siapa yang memproklamasikan ternyata ternyata seorang TNI ternyata seorang santri ternyata seorang ustaz yang bernama Sudirman yang berasal dari Jogja ustaz guru pengajian kiai kiai santri yang bernama Sudirman yang membentuk TNI tentara nasional indonesia berarti polisi bertanti TNI harus hormat dan takdir kepada santri harus hormat dan takdir kepada kiai harus hormat dan takdir kepada ulama karena yang menciptakan karena yang mempengamilkan aparat TNI kepolisian adalah Sudirman yang berbangkat Jendral Sudirman Jendral Bintang 5 namun tidak pernah jauh dari agama Jendral Bintang 5 yang pokok dan kuat bersahaja Jendral Bintang 5 yang kukuh dengan syariat agama sekali kaki melangkah pantat surut untuk beribadah sehingga Jendral Sudirman belum pernah kita dengar ia ditangkap oleh Belanda belum pernah terbingkai dalam sejarah ia dipenjarah oleh Belanda belum pernah tercatat dalam buku-buku sejarah beliau diasingkan oleh Belanda kenapa keikhlasannya mengakti kepada negeri kenapa kebiduan yang mengikhlaskan jantung hatinya dan dirinya teruntuk kemerdekaan negeri ini ternyata beliau orang yang buka dengan agama maka untuk mengisi kemerdekaan ini setidaknya kita bisa belajar dari seorang jendral jendral bintang lima namun tidak pernah meninggalkan sholat tapi kita baru jadi siswa saja baru jadi siswi saja sudah berani meninggalkan sholat jendral yang berbintang lima ia kuat dalam sholat tapi kita baru jadi siswa baru jadi siswi baru jadi sattam baru jadi guru baru jadi karyawan baru jadi polisi tapi kita sudah berani meninggalkan sholat maka jangan heran keberkahan jarang kita dapatkan kekhidmatan jarang kita rasakan sehingga hidup penuh dalam keresahan kenapa karena kita jauh dari Allah siswa dan siswi yang bapak banggakan kita belajar dari jendral sudirman beliau punya amalan istimewa yang harus kita contoh pertama orang-orang orang-orang yang tidak punya hudu bahkan tidak berhudu maka dia akan ditemani oleh ibis kunduru nenek nampil dan suster mesok contohnya saudara orang-orang yang senantiasa berhudu dia tidak akan pernah berbuat maksia orang-orang yang sering berhudu tidak berhudu ia ditemani oleh malaikat supaya membentikan kalau kamu mau nyolong tapi kamu yakin nyolong ya tak bakal jadi berarti dengan kita berhubu kita ditemani oleh malaikat maka ketika kita batal berhudu ketika kita tidur berhudu ketika bangun tidur berhudu ketika kentuk berhudu berhudu karena polumo pantat itu beda-beda kalau yang pantatnya gede polumonya juga gede kalau yang pantatnya kecil suaranya juga kecil ketika atau kecil yang polumonya yang istimewa adalah berhudu ketika batal wudu pantas dan wajar jendal suliman tidak pernah dipenjara pantas dan wajar ketika disergep oleh melanda tidak pernah kena pantas dan wajar terkepul oleh para tentara tentara penjajah selolos karena ada daimul wudu yang kedua amalia jendal suliman as-salatu di awal wakti sholatnya awal waktu ketika adat langsung sholat ketika adat langsung ada di masjid ketika adat langsung siap-siap berangkat ketika adat yang nongkrong sholat ketika adat yang sudah menjadi jamaahnya sholat begitu istimewa amalannya beda dengan kita kalau kita dengar suara adat apa kita bilang belum komat kalau sudah komat belum ada imam kalau sudah ada imam belum dimulai sholat kalau sudah dimulai sholat baru serakaat kalau sudah serakaat belum salam kalau sudah salam entar saja sholat akhirnya tidak sedikit sholat sholat digabung ini adalah sholat maka jangan jadi seperti ini kita adalah generasi sudirman kita adalah generasi penerus kita adalah para pejuang kita sholat di awal waktu kita belajar sholat di awal waktu yang ketiga amalan general sudirman yang ketiga ia orangnya familien orangnya senantiasa tangannya lebih ada banyak di atas ketimbang di bawah ia sering memberi ia sering berimpah ia sering bersolat ketika ia berkiria dari kampung ke kampung dari desa ke desa dari gunung ke gunung ketika bertemu dengan paketan miskin ketemu dengan anak-anak yatim walau sejatinya makanan itu bekal perang walau sejatinya makanan itu bekal para tentara walau sejatinya makanan itu adalah pelanjut garis kehidupan dalam perjalanannya tapi dia tak segal-segal tapi dia tak mikir-mikir tapi dia senantiasa memberi kepada pakir dan miskin maka belajar dari jenderal sudirman ketika kita memiliki rezeki kita pun mampu berbagi dengan sesama ketika Allah luaskan rezeki mari kita berbagi dengan saudara-saudara kita ketika Allah berikan rezeki bukan berarti Allah itu perhatian khusus kepada kita seakan seakan Allah memulakan hai hambaku kuluaskan rezeki agar kau luas bisa berbagi dengan sesamamu kuluaskan rezeki kepadamu agar kamu pun luas memberikan kasih sayang kepada hambaku kailah yakunat juga tambah dan artinya jendikku harpa jangan hanya dirasa oleh orang-orang kaya harpa pun mesti dirasa oleh orang-orang miskin harpa orang-orang kecil maka jadikan semangat 17 Agustus sebagai santri sebagai guru sebagai siswa dan siswi mari kita belajar dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah maka jadikanlah kemerdekaan ini bebas berkreasi bebas berintropeksi diri dan bebas menunjukkan bahwa kita adalah penerus para pejuang dan para pahlawan kita bagi anda yang jadi siswa sudah saatnya anda bangun bagi anda sebagai guru sudah saatnya anda bangkit tunjukkan ilmu agar mampu menghapus keberuhan keberuhan di kampung dan nasibu bagi anda yang memiliki seorang istri engkau adalah suami kiparkan kasih dan sayangmu siparkan selimut kasih hamparkan selimut sayangmu agar istrimu menikmati indah dan kasih bagi anda seorang istri sejatinya istri walaupun di luar anda direktur tapi di rumah harus bisa memasak di dapur walaupun anda di luar jadi direksi tapi tidak berusia memasak nasi untuk suami yang disayang dan dikintai saya kita berusia berusia hati sebangsa dan setanah air yang kami banggakan intinya kita telah berdikah kita telah bebas menentukan nasib kita kita telah bebas menentukan cita-cita kita dan cita-cita setinggi langit agar kau mampu mencapai tujuan dan kehidupan jadilah penerus yang mengurus jadilah generasi yang siap membakti kepada NKRI mudah-mudahan Allah merahmati memberkai dan menjadikan kita sebagai generasi penerus yang baik yang senang yang sesetia kepada bangsa dan negara yang pada akhirnya Allah berikan keberkahan kepada kita amin selamat 17 Agustus selamat hari keberdekaan selamat menjadi bangsa Indonesia yang berdeka siap baginda siap baginda Indonesia siap baginda Indonesia 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 sekian dan selamat Assalamualaikum Wabarakatuh Wabarakatuh